Selamat datang di Simple M1 MacBook Air Dash Setup ini Buat yang baru pertama kali kesini, kenalan dulu Hai, ini Edo Dan MacBook Air M1 ini tuh udah jadi mesin utama buat ngedit video Seorang Edo buat setahun Kayak udah satu setengah tahun Nah, sekitar segituan lah Dan setup yang dipakai tuh kurang lebih ya kayak gini Jadi hari ini kita mau bahas itu Pertama-tama kita mulai dari mejanya dulu Ini meja dari IKEA yang namanya susah banget Jadi namanya bakal ditulis aja di layar Tapi yang lebih penting ini tuh ukurannya 160 cm x 80 cm Kalau 160 cm-nya itu karena ruangan ini cuma muat 160 cm Kalau lebih gede lagi, gak muat Kalau 80 cm, karena udah berapa kali pake meja Kadang-kadang tuh yang bikin berasa sempit Bukan gara-gara kurang panjang, tapi kurang lebar Kalau 80 cm ini, dari depan meja sampai ke belakang tuh rasanya lumayan ada jarak Jadi kalau yang sekarang mejanya berasa sempit Coba dibikir-pikir lagi tuh karena kurang panjang Atau kurang lebar mejanya Jadi kurang ke dalam Lalu mesin yang jadi nyawa utama setupnya Si laptop MacBook Air M1 ini Ini tuh yang base pack banget, yang paling rendah Gak ada yang di-upgrade sama sekali Pokoknya deh, review lengkapnya bisa dilihat di sini Tapi walaupun ini entry level gini, jangan diremehin juga Intinya dia ini mantep banget, soalnya kuat mengedit video 4K Dan kalau ditanya kurangnya apa Kayaknya paling tuh layarnya cuma 13 inch ya Jadi kalau dipake di rumah tuh rasanya kurang gede Makanya kita sambungin ke external monitor ini Ini menurut dari Asus yang ukurannya 27 inch Serinya tuh PA278QV Ini termasuk dari lini pro artnya Asus Jadi ini tuh udah resolusinya 2K Punya warna yang akurat Dan ukurannya lumayan gede Info lebih lengkapnya juga bisa dilihat di video yang ada di sini Intinya untuk harganya, monitor ini salah satu yang paling worth it lah Apalagi untuk bekerja kreatif kayak photographer, designer, video editor Terus monitor ini tuh ditaruh di atasnya si laptop Udah coba beberapa udah taruh Samping kiri, samping kanan Tapi intinya yang paling nyaman sejauh ini ya Ditaruh seperti inilah Tapi ya silahkan dicoba aja sendiri Siapa tau ada preferensi yang lain Untuk soundnya ada Yamaha HS8 di sebelah kiri dan kanan sini Ini sebenarnya studio monitor ya Jadi bukan speaker yang diperuntukkan untuk mendengarkan lagu secara nyaman Jadi dia bakal berusaha menyampaikan suaranya tuh emang gimana Apa adanya, bener-bener natural Makanya disebut studio monitor Untuk jadi referensi Sebenarnya ini bisa dipasangin lagi sama subwoofer Tapi disini gak dipake karena rasanya begini aja udah cukup ya Apalagi untuk kebutuhan video editing Yang sebenarnya cuma mau dipost di internet aja paling Jadi rasanya ini udah lebih dari cukup lah Kedua studio monitor ini tuh disambungin ke laptop Melalui sebuah audio interface Atau eksternal sound card ke Focusrite 2i4 ini Dan versi yang ini tuh udah versi agak jadul lah Jadi udah gak rekomen Kalau mau beli coba cari ya versi yang lebih baru lagi daripada ini Ini sesuai namanya audio interface ini Memiliki 2 channel untuk input dan 4 channel untuk output Di outputnya kita sambungin ke Yamaha HS8 ini Dan inputnya disambungin ke sebuah kondensor microphone dari Rode serinya NT1 Jadi kalau sewaktu-waktu perlu ngerekam audio Tinggal nyalain vent powernya aja Atur gainnya Terus rekam deh Untuk mouse dan keyboardnya ini pake MX series Yang keyboardnya berarti MX Master Keys Dan mouse-nya tuh MX Master 3 Sejauh ini mouse dan keyboard ini yang paling mantep sih Paling nyaman dipake untuk waktu yang lama Dan mouse-nya juga ada fitur side-scrollingnya juga Jadi buat ngedit video enak banget buat scroll timeline-nya Semua perkebalan ini dijadiin satu di USB-C hub Dari Ugreen 10-in-1 ini Jadi HDMI, kabel charger, dan lain-lain itu semua disambungin via hub ini Jadi kalau lebih bawa laptop ini keluar dan pulang Tinggal sambungin satu kabel buat nyalain semuanya ini Tapi hub ini tuh waktu dipake sebenernya ada beberapa kendala ya Jadi kalau ditanya rekomend atau enggak Gak bisa 100% rekomend Soalnya waktu lumayan banyak port yang dipake ini Dia tuh kayak suka mati nyala gitu Jadinya waktu lagi disambungin hard disk atau SSD Itu kan serem banget ya mati nyala-mati nyala gitu Takutnya file lah korup atau gimana Jadi kalau lagi mau nyambungin SSD atau hard disk Makal disambungin langsung ke laptop atau pake hub satu lagi Ini tuh hub dari Satichi yang sebenernya dulu tuh buat iMac Tapi ya karena udah ada yaudah jadi sekarang pake aja dulu Jadi yang agak berisiko bakal disambungin via hub ini Sebenernya emang keliatannya lebih estetik ya Lebih bagus gitu Kalau di ini ganti Jadi pake satu Thunderbolt hub yang lebih gede dan lebih bagus Jadi bisa one cable solution dengan satu hub aja Gak perlu ada dua hub kecil yang menggelantung gitu Terus di samping ini ada Alex Reword dari IKEA juga Yang dipake buat nyimpan perintilan-perintilan kecil lah Paling atas ini ada buat perkabelan-perkabelan Di laji kedua ini ada peralatan-peralatan kamera Dan di laji ketiga ini ada peralatan-peralatan audio Dan di sisanya di bawah tuh ya random-random stuff aja lah Biar nggak terlalu berantakan aja Walaupun di lemar ini semuanya nggak ada yang rapi-rapi banget sebenernya Dan kalau lagi mau ngusit video kayak gini Mijanya tuh keliatan terang Soalnya di belakangnya tuh ditaruh dua RGB tube Satu ditaruh di belakang laptop Satu ditaruh di belakang sini Tapi biasanya kalau lagi dipake ngedit tuang ya Keliatannya putih biasa aja gitu Sekian day setup tournya cukup cepet dan sedikit ya Makanya dibilang simple di awal tadi Dan ini bukan day setup yang ultimate atau gimana gitu Tapi ini udah dipake buat ngedit berbagai macam video Selama satu setengah tahun kan Dan selama pemakaian juga ini tuh cukup nyaman Jadi ini pengen sharing aja Siapa tau bisa menjadi inspirasi Dan karena soalnya setup ini tuh sebenernya pengen dirombak Jadi sebentar lagi setup ini akan berubah Jadi siapa tau setup yang relatif cukup simple ini Bisa memberikan inspirasi Makanya ini di-share aja Lalu kalau ada yang keliatan disini Tapi lo pada jelasin Boleh ditanyakan di bawah Kalau nggak ada yang mau ditanya Terima kasih sudah menonton And see you on the next video